Ya Rabbi To'alawiyah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan ini kami dari Maktab Daimi Rabbi To'alawiyah memberitahukan Bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah Yang dikarang oleh Al-Imam Fakhru Raji Yang wafat pada tahun 606 Hijriyah abad keempat Adalah bukan satu-satunya kitab nasab Yang menjadi sandaran para ahli nasab Masih ada kitab-kitab lain yang ditulis Pada abad yang lebih awal Seperti kitab Bahru'l Ansab Yang dikarang oleh Al-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husayni Al-Najafi Yang wafat pada tahun 433 Hijriyah abad ketiga Pada halaman 46 dan halaman 52 Beliau telah menuliskan keturunan dari Isa Ar-Rumi bin Muhammad Az-Rak Yaitu Ahmad dan anak keturunannya Disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baytihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin Ini ada Habib Muda Habib Mahdi bin Yahya Beliau di channelnya Bahkan juga di upload oleh konten lain Membawakan sebuah hujah yang dari judulnya luar biasa Seolah-olah membuktikan bahwa Kiai Imaduddin itu berbohong Kalau ternyata nama Ubaidillah tidak tertulis dalam kitab nasab di abad-abad awal Bahkan ternyata katanya Ada kitab yang ditulis di tahun 433 Penulisnya wafat tahun 433 itu sudah menyebut nama Ubaidillah Ini diklaim oleh Habib Al-Mahdi ini sebagai Buka suara atau klarifikasi dari Lajinah Daimah Apa itu namanya Robito Alawiah Atau pencatatan nasab di Robito Alawiah Saya tidak mau memastikan itu benar dari Robito Alawiah atau tidak Tetapi ini murni kepada kita membuktikan benar apa tidak Apa yang disampaikan oleh Habib Muda ini Itu saja poinnya Dan kesimpulannya adalah keliru fatal Jadi saya akan buktikan secara ilmiah bahwa Kalau orang ini atau Habib ini mengatakan kitab Bahrul Ansab itu ditulis oleh orang yang wafat tahun 433 Maka saya akan sodorkan beberapa bukti dari mulai yang paling mudah difahami Sampai yang standar Atau mungkin ya tidak ada yang sulit Ini seperti hitam putih Mudah sekali Karena pautan wafatnya Penulis kitab Bahrul Ansab Dengan yang disebutkan oleh ini Oleh Habib Mahdi ini Terpaut 500 tahun lebih ya Ya sekitar 500 tahun ya Jadi orang yang Baru lahir 500 tahun kemudian Tapi disebutnya sudah wafat Yang pertama Ini bermuara kepada Kitab Bahrul Ansab Dimana kalau dilihat dari sampulnya Tertulis disitu Kitabu Bahrul Ansab Atau Bahrul Ansab Terserah kamu baca bagaimana Disitu penulisnya adalah Al-Alamah As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Al-Husayni An-Najafi Jadi bukan Ahmad Amiduddin bukan Tapi Ahmad bin Amiduddin Begitu ya Jadi ini tadi Habib bacanya Ahmad langsung Amiduddin Ya Allah Kalau masalah itu Kemudian Kalaupun memang 433 Bukan abad ketiga pak Itu berarti sudah abad kelima ya Ya mungkin Sapkulisan itu keceprosan ya Mungkin fokus kepada tiganya Sehingga diingatnya abad ketiga Memang di covernya tertulis begitu Tetapi mari kita baca isinya Dimana dalam isinya itu jauh Panggang daripada api Dengan apa yang tertulis di covernya Saya jadi ingat Tentang kitab sebelumnya Yang dipakai juga untuk membantah Kiai Maduddin Dimana cover dan isi kok beda Walaupun kalau itu Di covernya lebih tua Sementara di covernya lebih muda gitu Di covernya 400 400 berapa gitu Sementara isinya ternyata 199 Nah ini terbalik Di covernya itu terlalu muda Karena aslinya Ulama ini adalah Ulama abad ke 9 dan 10 Tanggal lahirnya tidak diketahui Tanggal wafatnya pun tidak diketahui Jadi diperkirakan adalah Ulama antara abad 9 sampai ke 10 Mari kita buktikan yang pertama Kita lawan cover dengan cover Ini adalah kitab Bahrul Ansab Lil'allamah An-Nasabah Karya Al-Lamah An-Nasabah Ulama yang pakar dalam bidang nasab Disitu sama Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Kemudian disitu Min'a'la milqor ni'at-tasi' wal'asyir al-hijri Yang paling bawah itu Adalah termasuk dari Ulama abad ke 9 dan 10 Jadi ini Ulama abad ke 9 sampai 10 Berarti lahirnya itu di atas tahun 800 Wafatnya di atas tahun 900 Makanya transisi antara abad ke 9 dan ke 10 Jadi kalau cuma berhujan dengan cover Ternyata ada cover lain Atau sampul kitab lain Yang menulisnya Tidak menyebut tahun Tetapi menegaskan bahwa Tidak mungkin ini Lahir atau wafat di tahun 433 Karena berarti kan abad ke 5 Sementara disini adalah Antara abad ke 9 sampai 10 Berarti di penghujung tahun 800-an menuju tahun 900 900 lebih kan abad ke 10 Kalau ini misalnya masih kurang kokoh Langsung kita bacakan isi kitabnya Jadi saya bagi ini kepada 3 jalur Ini yang pertama Yang kedua nanti saya bacakan Isi kitabnya yang mengkonfirmasi Bahwa beliau memang adalah Abad ke 9 ke 10 Dan yang terakhir nanti Saya akan bacakan Tentang dokumentasi ulama-ulama Sesuai dengan abadnya Dan ulama ini masuk kepada Abad keberapa Dokumentasi ulama-ulama Yang ahli nasab Atau Tingkatan-tingkatan Atau Generasi dari ke generasi Tentang ulama-ulama Ahli nasab Kita mulai dengan membaca Kitabnya ini sendiri Untuk membuktikan bahwa Tidak mungkin Pengarang kitab Bahrul Ansab ini Lahir Wafat di tahun 433 Artinya sudah terbukti Keliru Apa yang diucapkan oleh Habib Mahdi tadi itu Bagi informasi Bahwasannya penulis kitab ini Menamai kitabnya dengan Al-Mushad Jarul Kashyaf Lalu kemudian dikenal dengan Nama Bahrul Ansab Mari langsung kita baca Isi kitabnya Dari yang mentahkik Artinya dari orang Yang mentahkik kitab ini Dan memberikan pengantar Tentu akan menjelaskan Tentang penulis kitab ini Bagian pertama Ini ada di halaman 9 Perhatikan di pojok itu ada Muqaddimatu Al-Muhakiki Jadi pengantar atau prolog Dari ulama yang mentahkik Kitab ini Kita geser ke bawah sedikit Itu nyambung dengan halaman 10 Bismillahirrahmanirrahim Saya baca Wasayyidu Syamsuddin Jadi sayyid ini dikenal juga Dengan nama Syamsuddin Biasa orang kalau Muhammad itu Biasanya disebut Syamsuddin Kemudian Muhammad Yaitu Muhammad Mu'allifu hadal kitabi Yang menulis kitab ini Berarti jelas Ini adalah Ulama yang menulis kitab ini Yang tadi disampulnya tertulis 433 itu ya Karena ada asayid itu Nakobian Adalah ahli nakob Atau ya pencatat nasab Nakobah lah Atau semacam instansi Pencatatan nasab Begitu ya Bisuro di daerah suruh Walam a'sur Walam a'sur itu Lam ajit asaron Saya tidak menemukan Manuskrip Atau tidak menemukan data lah Bahasa gampangnya ya Tentang kapan dia dilahirkan Tahun lahirnya Dan juga saya tidak menemukan tanggal Atau tahunnya Wafat beliau itu Jadi tidak diketahui Kapan lahir Kapan wafatnya Kemudian Walakin yadharu Tetapi Nampak jelas Min matowi kitabihi Dari matowi itu bagian dalam Atau isi Dari isi kitabnya Hadha ini Kitab bahrul ansab ini Anahu bawasanya beliau itu Asyah hidup Hawalai sanata Sekitar tahun Sembilan ratus Jadi begitu ya Ini benar Abad ke sembilan Sampai ke sepuluh Jadi bisa jadi lahirnya itu Adalah di penghujung Abad ke sembilan Berarti Tahun delapan ratus sembilan puluh berapa Lalu hidup Sampai tahun sembilan ratus Sehingga memasuki abad ke sepuluh ya Sembilan ratus berapa baru wafat Ini pernyataan muhakik kitab ini pak Bahwa penulis kitab ini Hidupnya Antara Abad sembilan sampai sepuluh Sekitar tahun sembilan ratus Walaupun tidak diketahui Secara pasti ya Kemudian kita lanjutkan Pembuktian yang masih Berasal dari kitab ini sendiri Dan masih ditulis oleh Muhakik kitab ini sendiri Perhatikan ini ada di halaman selanjutnya Yaitu halaman sebelas Dan masih dengan judul yang sama Yaitu Muqaddimatu'al muhakik Di paragraf paling bawah itu Waqtamadal muallifu fi kitabihi Dan bersandarlah Pengarang kitab ini Ya Syamsuddin Muhammad tadi itu Di dalam kitab ini ya Hada Yaitu kitab ini Kasiron banyak sekali Ya iktamada disini Maksudnya merujuk Atau mengutip banyak sekali Alakitabi Omdati'at Talib Yaitu kitab Omdatu Talib Ibni Ambah Yang ditulis oleh Ulama bernama Ibnu Ambah Nah ini penampakannya Jadi ini rujukan utamanya Dalam kitab Bahrul Ansab Penulis kitab Bahrul Ansab Banyak mengutip Atau mengambil Dari tulisan Ibnu Ambah Omdatu Talib Ibnu Ambah itu pak Wafatnya tahun 828 Lahirnya Tahun 748 Bagaimana cerita Ada ulama Wafat tahun 433 Mengutip Karya ulama Yang lahirnya saja Baru tahun 748 Jadi Sudah tidak masuk akal ya Jadi sudah terbantah Oleh kitab itu sendiri Saya hakul yakin Mungkin Habib Muda ini Tidak mentelaah dulu Atau tidak membaca dulu Menteliti Ini kan pengetahuan umum ya Asal kita Mau sedikit waspada Sedikit hati-hati Tidak gampang menyebarkan Sesuatu itu Ya mungkin akan lebih Terhindar dari Kesalahan-kesalahan Semacam ini Kita baca lanjutannya Kemudian Wana kola ibaro Tin kathirotan Dan Syamsuddin ini Atau penulis kitab Bahrul Ansab ini Menukil banyak sekali Tulisan-tulisan Atau ibaro-ibaro Minal Umdah Dari kitab Umdah tadi itu Mindu nitasrihin bin nakli'anhu Tanpa diberitahu bahwa Dia menukil Jadi ya Kita tidak mengomentari Masalah itu ya Jadi banyak mencatur Atau mengambil dari kitab Umdah Tapi tidak dijelaskan Kalau itu menukil Wa aksaru ibaro ti'al muqoddimah Ma'hu datun Min muqoddimati Om dati'at talib Bahkan Mayoritas dari kalimat-kalimat Muqoddimah ulama ini Dalam kitab ini Itu diambil dari Kitabnya Om dati'at talib tadi Jadi muqoddimahnya menyalin Kira-kira begitulah Gampangnya ya Sebetulnya dari sini Sudah cukup menjadi bukti ya Bahwasannya Tidak mungkin ulama ini Menulis Kitabnya ini Di tahun 433 ya Tidak mungkin ulama ini Hidup di masa abad kelima Ya Sudah cukup sebetulnya Cuman Karena ini kajian ilmiah Maka semakin banyak Rujukan akan semakin baik Saya tampilkan yang terakhir Rujukan yang paling ideal Ketika mendeteksi Seseorang itu masuk Lahirnya tahun berapa Atau wafatnya tahun berapa Dia masuk di angkatan keberapa Kan begitu Kemudian sebagai tambahan saja Tadi saya sudah bilang bahwa Penulis kitab ini Memberikan nama kitab ini adalah Al-Mushajjar Al-Kashaf Itu ada judul di atas Ini halaman 15 Muqaddimatu Al-Mu'allif Jadi ini sudah tulisan Dari pengarang kitab ini Yaitu Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Bin Amididdin Tadi itu ya Kemudian disitu Di paling bawah Sammaituhu Bi Ash Al-Mushajjar Al-Kashafi Jadi itu ya Namanya adalah Al-Mushajjar Al-Kashaf Ditahki ki usul As-sada Al-Ashraf Jadi semacam pohon-pohon Nasab Mengungkap pohon-pohon Nasab Untuk memastikan Nasabnya Sadah dan syarif Para sayid dan para syarif Jadi kamu jangan heran Kalau ada di versi lain Kitab ini malah judulnya Al-Mushajjar Al-Kashaf Kalau Anda perhatikan Di sampulnya sebelah itu Di situ tertulis wafatnya Yaitu tahun 927 Apa 47 27 ya 927 Berarti Jelas ya Kalau cuma masalah cover Ya tadi itu Sudah nggak dipakai covernya Yang dipakai cover yang ini Nama judul kitabnya Lebih sesuai Kemudian Isi Juga sama Menjelaskan bahwa Ya Hidup Antara tahun 900 Jadi abad ke 9 Sampai 10 Berarti lahirnya itu Kemungkinan Tahun 800 sekian Mendekati 900 Wafatnya tahun 900 sekian Makanya berarti Abad ke 9 Dan 10 Kemudian ini sudah Pembuktian yang terakhir Ada sebuah kitab Tobakotu An-Nasabina Yaitu Menjelaskan tentang Biografi ulama-ulama Ahli Nasab Dari masa ke masa Dari abad hijriah Dari abad ke abad Ini Masuk di Abad ke 10 At-tabakoh al-ashiroh Berarti ulama yang hidup Antara Tahun 901 Sampai tahun 1000 Itu abad ke 10 Kemudian disitu Ada nomor-nomernya Ada 394 Ada 395 Itu yang populer ya 395 itu namanya Muhammad As-Samarkondi As-Samarkondi itu Kanahayan ilah Ada As-Samarkondi itu Hidup ilah Sanati Sampai tahun 994 Hijriah Ini satu tingkatan Jadi Ini di masa Abad ke 10 Pak Bukan abad ke 5 Apalagi abad ke 3 Lalu dibawahnya 396 Lalu disebut Nama pengarang kitab Bahrul Ansab tadi Yaitu Muhammad bin Ahmad bin Amididdin Ali al-Husayni Al-Najafi Al-Korno al-Asir Abad ke 10 Karena tidak diketahui Kapan lahirnya Kapan nafatnya Karena ada yang bilang Tidak diketahui Jadi disini Tidak ditulis Lahu Kitabnya Atau beliau Mempunyai karya Bahrul Ansab Jelas kan Kitabnya Bahrul Ansab Aw Atau Mosyadjaru Al-Kashaf Disebut juga Kitab Mosyadjaru Al-Kashaf Usulisadah Wal Ashraf Tentang Asal-usul Para Sayyid Dan para Syarif Tubi'ah bil-kohiro Dicetak di Mesir Am tahun 1356 Hijriyah Jadi beberapa ratus tahun kemudian Baru ditulis kitab itu Artinya dicetak Sebelumnya masih berbentuk Maktutoh Tulisan tangan Sampai disini sudah sangat jelas Kita tidak boleh fanatik Kepada siapapun Kita fanatik kepada kebenaran Cara mengukurnya adalah Bila bicara tentang seseorang Cari tahu tentang orang itu Di kitab apa Karyanya apa Jangan langsung ujuk-ujuk percaya Hanya dengan membaca satu sampul Berarti Kitab ini tidak ditulis oleh Ulama abad kelima Apakah benar dalam kitab ini Ada orang bernama Ubaidillah Wah saya angkat tangan Kenapa? Karena sebetulnya sudah tidak relevan Karena sudah tidak membantah Bahwa kitabnya Fahru Rozi Kitab abad kelima Abad ke enam Abad ke tujuh Abad ke delapan Abad ke sembilan Awal-awal Ini kan abad ke sembilan Akhir ke sepuluh ya Itu tidak ada namanya Ubaidillah Atau juga Abdullah Demikian berarti Kitab ini Tidak berhasil membantah Apa yang dinyatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Bahwa Di abad ke lima Ke enam Dan ke tujuh itu Belum ada orang Bernama Ubaidillah Atau bernama Abdullah Begitu ya Jadi Allahumma adina Ahadah Semoga kita bisa Membersihkan hati Menerima kebenaran Sesuai dengan Setandarnya